Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian semua Semoga Di pagi ini kalian dalam keadaan Sehat semua ya Tetap semangat Walaupun kita belum Tetap muka secara langsung ya Tidak masalah Ada pertemuan kali ini kita melanjutkan Pertemuan sebelumnya Pertemuan selanjutnya kita membahas Perjuangan Muhammadiyah pada Paradawan Pertemuan kali ini kita akan membahas Lima Subab Yang pertama perjuangan Muhammadiyah Sebelum dan sesudah kemerdekaan Kemudian Perjuangan Muhammadiyah pada Orde lama Selanjutnya perjuangan Muhammadiyah Pada Orde baru Kemudian perjuangan Muhammadiyah Pada masa reformasi Yang selanjutnya yaitu Perjuangan Muhammadiyah pada abad kedua Silahkan simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya kalian semua Semoga dalam keadaan Sehat ya Oke Kemarin kita sudah membahas Tentang Perjuangan Muhammadiyah pada periode awal Selanjutnya Selanjutnya Kita membahas Perjuangan Muhammadiyah Baik itu sebelum Dan sesudah kemerdekaan Nah Sebelum kemerdekaan Itu Muhammadiyah Itu berhadapan dengan Dua bangsa yang menjajah Negara Atau bangsa ini secara pergantian Bangsa penjajah yang pertama Itu kolonial Belanda Dan selanjutnya adalah Bangsa Jepang Pemerintah Jepang Itu menduduki Atau menjajah bangsa ini Tidak lama Sekitar kurang lebih Tiga tahun Nah Walaupun Tidak lama Tetapi pengaruhnya itu Sangat luar biasa Sebab Dalam waktu yang singkat Dan didukung dengan Sistem pemerintahan Jepang mampu mengubah Tata kehidupan masyarakat Nah Pada saat Pendudukan Jepang Masyarakat dihadapkan dengan Peperangan Dan bencana kelaparan Nah Pada saat itu juga Warga diwajibkan membuat Liang lahat Di rumahnya Tujuannya apa Tujuannya adalah Saat Mereka kejatuhan bom Dari pesawat Jepang Itu Nanti tinggal Dikuburkan Di rumahnya masing-masing Nah Situasi masyarakat Yang demikian itu Secara langsung Menjadi tantangan Bagi Ki Bagus Hadi Kusumo Yang menjabat Waktu itu Sebagai ketua Pimpinan pusat Muhammadiyah Mengantikan Kiai Haji Masy Mansur Nah Kiai Haji Atau Ki Bagus Hadi Kusumo Itu berupaya Keras Untuk selalu Memertahankan Misi gerakan Muhammadiyah Ketika berhadapan Dengan pemerintah Jepang Nah Ki Bagus Hadi Kusumo Itu sangat gigih Menentang Pemerintah Jepang Nah Pada waktu itu Pemerintah Jepang itu Menyuruh Warga Indonesia Itu Untuk melaksanakan Upacara Seikerei Apa itu Seikerei Seikerei itu Upacara Dengan cara Membungkukan Badan ke arah timur Atau ke negeri Jepang Untuk menghormati Dewa Matahari Sebagai Dewa Penitis Para Kaisar Jepang Nah Upacara Saikerei Wajib dilakukan Para siswa Setiap pagi Di sekolah Ataupun Di madrasa Nah Pandangan Muhammadiyah Upacara tersebut Itu merupakan Bentuk Perbuatan Syirik Nah Maka dari itu Ki Bagus Hadi Kusumo Terpanggil Untuk Menyelamatkan Generasi Muslim Indonesia Dari Syirik itu Nah Beliau Melobi Pemerintah Agar Indonesia itu Tidak Melaksanakan Upacara Seikerei Keberhasilan tersebut Itu Merupakan Salah satu Bentuk Keberhasilan Perjuangan Muhammadiyah Pada zaman Sebelum Kemerdekawan Melawan Bangsa Jepang Itu sendiri Nah Selain Peran Dari Ki Bagus Hadi Kusumo Tersebut Pada zaman Sebelum Kemerdekaan Itu Ada juga Tokoh Dan Kadar Muhammadiyah Salah satunya Yaitu Jenderal Sudirman Dan Jenderal Sarbini Keduanya Itu merupakan Kadar Muhammadiyah Yang Lahir Dari Kepanduan Hizbul Watton Nah Melalui Kepanduan Hizbul Watton Ini Mereka Menanamkan Cinta Tanah Air Dan Kebangsaan Sekaligus Meningkatkan Kualitas Keimanan Dan Ketakwaan Pada Allah Subhanahu Watt'ala Kemudian Tadi kan sudah membahas sebelum kemerdekaan Selanjutnya yaitu setelah kemerdekaan Nah Indonesia Itu pertama kali Dideklarasikan Sebagai negara yang merdeka Pada tanggal 17 Agustus 1945 Jadi sebentar lagi kita merayakan Kemerdekaan Indonesia ya Nah Hal ini Itu menjadi bukti Sejarah Bahwa Program Pengentasan Kemiskinan Pencerdasan Kehidupan Bangsa Dan Penanganan Kesehatan Yang sudah semestinya Dikerjakan Negara Yang telah Diambil alih Oleh Organisasi-organisasi Yang didirikan Masyarakat Tidak Terkecuali Yaitu Muhammadiyah Jauh Sebelum Bangsa Dan negara ini merdeka Muhammadiyah telah mengambil posisi Sebagai Salah satu Garda terdepan Untuk menangani Program-program Tersebut Demikian halnya Di masa kemerdekaan Dimana Banyak Banget ya Kader Muhammadiyah Yang turut Terlibat Untuk mempersiapkan Kemerdekaan Negara Indonesia Nah Salah satunya Yaitu Ki Bagus Hadikusumo Yang tadi kita Sudah bahas Dan kemudian ada Abdul Kahar Muzakir Nah Dua contoh Kadar Muhammadiyah Ini telah Banyak memberikan Kontribusi Untuk mempersiapkan Kemerdekaan Negara Indonesia Ini Mereka itu Telah Susah payah Atau Bermandik ringat Untuk Merumuskan Dasar Negara Indonesia Nah Ki Bagus Hadikusumo Itu terlibat Dalam Perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Meletakkan Dasar Yang kemudian Tertuang ke dalam Sila pertama Pancasila Yang berbunyi Gimana Ketuhanan Yang Maha Esa Nah Itu kan tadi kan Ki Bagus Hadikusumo Selanjutnya Kalau Abdul Kahar Muzakir Itu Lebih banyak Menyoroti Tentang Batas-batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Nah Apa sih Peran Mamadiyah Setelah Kemerdekaan Nah Peran Mamadiyah Setelah Kemerdekaan Itu Mamadiyah Itu Ikut aktif Berjuang Untuk Kemerdekaan NKRI Nah Mamadiyah Itu Terjun Atau Turjun langsung Kedalam Kancah Revolusi Kemerdekaan Melalui Berbagai Laskar Kerakyatan Sampai Tahun 1953 Ada pun Kegiatan Keorganisasian Yang diselenggarkan Mamadiyah Di antaranya Yang pertama Itu Mengadakan Silaturahmi Jabang-Jabang Sejawa Pada tahun 1946 Yang kedua Itu Mengadakan Sidang Tanwir Perwakilan Pada tahun 1950 Yang ketiga Itu Sidang Tanwir Di Yogyakarta Pada tahun 1951 Yang keempat Mengadakan Sidang Tanwir Di Bandung Pada tahun 1952 Dan yang terakhir Itu Mengadakan Sidang Tanwir Di Solo Pada tahun 1953 Nah itulah Lima kegiatan Kegiatan Keorganisasian Yang diselenggarakan Mamadiyah Nah Pada kepimpinan Buya Sultan Mansur Itu tergolong unik Akan tetapi Sangat penting Nah kenapa Dikatakan unik Itu karena Buya Sultan Mansur Adalah ketua Pimpinan pusat Mamadiyah Yang dipilih Saat Muktamar Muhammadiyah Ke-32 Di Muktamar Walaupun Beliau tidak termasuk Dalam Sembilan orang Yang dipilih Muktamirin Nah Kenapa Penting Karena pada masa ini Ruh Tauhid Itu ditanamkan Kembali Selain itu Juga disusun Langkah Mamadiyah Pada kurun waktu Tertentu Yang pertama itu Pada tahun 1956 Sampai 1959 Yang dikenal Dengan nama Khitoh Palembang Nah selanjutnya Itu perjuangan Mamadiyah Pada masa Orde Lama Nah pada masa Orde Lama Itu Setidaknya Dapat dilihat Dari Dua periode Kepemimpinan Yang pertama Haji M. Yunus Anies Pada tahun 1959 Sampai 1962 Dan Kiai Haji Ahmad Badawi 1962 Sampai 1968 Silahkan Bisa dilihat Di Dermati Fotonya Yang Sudah Tertera Nah Jadi pada Masa kemimpinan Haji M. Yunus Anies Itu Mamadiyah itu Berhasil Merumuskan Identitas Persyarikatan Yang dituankan Dalam Kepribadian Muhammadiyah Nah dengan Identitas ini Maka persyarikatan itu Hendak meneguhkan Kembali Hakikat Dan kedudukan Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Nah Kalau Kalau Tadi Yunus Anies Itu Merumuskan Identitas Persyarikatan Yang dituangkan Kedalam Kepribadian Muhammadiyah Selanjutnya Yaitu Kiai Haji Ahmad Badawi Nah Pada Masa kemimpinan Kiai Haji Ahmad Badawi Itu Berjuang Keras Agar Muhammadiyah Itu Tidak Dibubarkan Hal ini Dilakukan Karena Pada masa itu Situasi Politik Yang sedang Dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia Atau yang Kita Sering dengar Yaitu PKI Nah Dan Soekarno Itu Mendirikan Partai PNI Partai Nasionalis Indonesia Dengan Menggabungkan Tiga Gagasan Tiga Gagasan Yaitu Nasionalis Agama Dan Komunis Atau Nasakom Sehingga Muhammadiyah Menolak Keras Dan Kemudian Dibentuk Kokam Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Nah Jadi Kokam Itu Bekerjasama Dengan RPKAD Atau Sekarang Sebutannya Itu Kopassus Jadi Dulu Kokam Dan Kopassus Itu Bekerjasama Untuk Menolak Adanya Komunis Atau Partai Komunis Atau PKI Nah Keterlibatan Muhammadiyah Menumpas PKI Itu Yang pertama Pada 1 Oktober 1965 Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Dan Menteri Kasat Pada saat itu Dijabat oleh Jenderal Nasution Menyampaikan Ceramah kepada Kader Pemuda Mamadiah Di Universitas Mamadiah Keboyoran Baru Jakarta Yang kedua Itu Pada 2 Oktober 1965 Pernyataan Bersama Antara Partai Politik Dan Segenap Ormas Untuk Menumpas PKI Yang ketiga Pada 4 Oktober 1965 Diselenggarakan Rapat Umum Di Sunda Kelapa Mementuk KAP Gestapo Atau Kesatuan Aksi Penggayangan Kontra Revolusi Gerakan 30 September Yang keempat Itu Pada 9 November 1965 Diadakan Rapat Raksasa Di Lapangan Banteng Jakarta Kiai Haji Ahmad Badawi Itu Berpidato Yang isinya Yang pertama Menyernakan PKI Adalah Sebuah Ibadah Yang kedua Menginstruksikan Kokam Untuk Bekerjasama Dengan Apri Dalam Menggayang PKI Selanjutnya Yaitu Perjuangan Muhammadiyah Pada Masa Orde Baru Pada Masa Orde Baru Itu Periodenya Itu Periode Kiai Haji Fakih Husman Dan AR Fahruddin Ada yang Tau Kepanjangan Dari AR AR Itu Abdul Razak Fahruddin Nah Mereka Berdua Itu Apa Namanya Itu Mengusung Gagasan Dan Usaha Yang Sangat Penting Yaitu Memohamediyahkan Kembali Warga Memohamediyah Selain itu Juga Dilakukan Pembaruan Atau Tajdit Di bidang Ideologi Yang Dituangkan Dalam Rumusan Matan Keyakinan Dan Cita-cita Hidup Memohamediyah Atau MKCHM Nah Di bidang Organisasi Dan Usaha Usaha Perjuangan Periode Ini Menyusun Hitoh Perjuangan Dan Bidang Bidang Lainnya Nah Selanjutnya Yaitu Periode Kiai Haji Abdul Razak Fahruddin Pada tahun 1971 Sampai 1990 Nah Periode Kemimpinan Kiai Haji AR Fahruddin Itu Tercatat Sebagai Periode Kemimpinan Terlama Dalam Rentan Sejarah Mohamediyah Nah Pada Kemimpinan Beliau Itu Mengalami Dua Tantangan Yakni Mengalami Dua Tantangan Yakni Tantangan Penggunaan Asas Tunggal Pancasila Dan Yang Kedua Itu Kunjungan Paus Paulus Yohanes II Sehingga Mengayuk Ya Dengan Slogan Sugeng Rawoh Lan Sugeng Kundur Yang Isinya Negara Negara Ini Penduknya Sudah Mayoritas Islam Jadi Jangan Jadikan Rakyat Objek Kristianisasi Nah Pada Periode Ketiga Yaitu Periode Kiai Haji Ahmad Ahsyar Bashir Itu Pada Tahun 1990 Sampai 1995 Nah Telah Dirumuskan Itu Program Jangka Panjang Memediah Untuk 25 Tahun Kedepan Isinya Itu Tentang Konsolidasi Gerakan Pengkajian Dan Pengembangan Serta Kemasyarakatan Nah Tadi Kita Sudah Bahas Perjuangan Memediah Pada Order Lama Kemudian Pada Order Baru Selanjutnya Yaitu Perjuangan Memediah Pada Masa Reformasi Pak Mutakin Mau Tanya Siapa Bapak Reformasi Indonesia Nah Banyak yang Mengatakan Bapak Bapak Reformasi Indonesia Itu Bapak Amin Rais Ya Nah Pada Periode Reformasi Itu Diperlopori Oleh Doktor Profesor Doktor Amin Rais MA Yang Secara Garis Besar Itu Beliau Melepaskan Jabatannya Sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammad Memediah Untuk Fokus Pada Gerakan Reformasi Nah Pada Tahun 2002 Itu Berhasil Ditetapkan Khitoh Denpasar Pada Sidang Tanwir Di Bali Pada Periode Ini Juga Memediah Mulai Menggunakan Metode Hisap Wujudul Hilal Dengan Tiga Parameter Yang Yang Pertama Itu Telah Terjadi Konjungsi Atau Ijtimak Yang Kedua Ijtimak Terjadi Sebelum Matahari Terbenam Dan Yang Ketiga Itu Pada Saat Matahari Terbenam Bulan Berada Di Atas Ufuk Nah Alasan Memediah Menggunakan Metode Hisap Yaitu Yang Pertama Semangat Al-Quran Adalah Menggunakan Hisap Yang Kedua Pada Zaman Nabi Masih Menggunakan Metode Rukyat Karena Mereka Adalah Umat Yang Umi Atau Tidak Bisa Baca Dan Tulis Yang Ketiga Itu Umat Islam Tidak Bisa Membuat Kalender Jika Dengan Metode Rukyat Yang Keempat Rakyat Menimbulkan Masalah Pelaksanaan Puasa Arofah Yang Selanjutnya Yaitu Jangkauan Rakyat Terbatas Hanya Bisa Diperlakukan Ke Arah Timur Sejauh Sepuluh Jam Yang Terakhir Yaitu Rukyat Menimbulkan Masalah Pelaksanaan Puasa Arofah Nah Kemudian Perjuangan Mehmetiah Di Abad Kedua Nah Profesor Dokter Jin Samtutin Itu Terpilih Sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Mehmetiah Selama Dua Periode Berturut Nah Beliau Mengantarkan Mehmetiah Masuki Abad Kedua Di Bawah Kepimpinannya Beliau Berkomitmen Memujudkan Perdamaian Untuk Kemanusiaan Sebagai Tanggung jawab Bagi Seluruh Umat Manusia Nah Setelah Kepimpinan Profesor Doktor Din Samsutin Itu Kepimpinan Mehmetiah Jatuh Keamanah Doktor Haidar Nasir MSI Yang Terpilih Pada Muktamar Mehmetiah Ke 47 Di Makassar Tahun 2015 Beliau Melanjutkan Amanah Mehmetiah Di Abad Kedua Dengan Tantangan Yang Datang Baik Dari Dalam Maupun Luar Oleh Sebab Itu Muhammadiyah Harus Senantiasa Melakukan Gerakan Pencerahan Sebagai Persambungan Dari Gerakan Pembaruan Yang Dilakukan Abad Pertama Nah Selanjutnya Muhammadiyah Abad Kedua Berkomitmen Untuk Melakukan Dakwah Pencerahan Yang Bersifat Membebaskan Memberdayakan Dan Memajukan Kelompok-kelompok Komunitas Lama Maupun Baru Menyebar Meluaskan Pandangan Islam Yang Berkemajuan Bagi Masyarakat Yang Luas Yang Heterogen Yakni Yang Pertama Mempertahankan Melangsungkan Dan Mentransformasikan Gerakan Pencerahan Di Abad Kedua Dengan Menjadikan Komunitas Sebagai Basis Gerakan Yang Kedua Perubahan Sosial Akibat Globalisasi Dan Dinamika Sosial Baru Yang Terjadi Di Masyarakat Indonesia Abad Ke 21 Yang Memerlukan Kekuatan Penyangga Nilai Yang Meneguhkan Sekaligus Mencerahkan Yang Ketiga Dinamika Ekonomi Politik Dan Budaya Pasca Reformasi Yang Cenderung Serba Liberal Serta Memerlukan Bimbingan Dan Arahan Nilai Ajaran Islam Yang Membentuk Karakter Akhlak Mulia Rahmat Bagi Semesta Yang Keempat Itu Penetrasi Ideologi Dan Misi Agama Lain Yang Semakin Meluas Dan Kehidupan Masyarakat Indonesia Khususnya Berbagai Lingkungan Komunitas Yang Memerlukan Da'wah Fasta Bihul Khairat Yang Menampilkan Keunggulan Alternatif Nah Yang Terakhir Itu Dalam Konteks Situasi Yang Dihadapi Saat Ini Sering Seiring Dengan Perkembangan Masyarakat Yang Semakin Berubah Atau Semakin Cepat Heterogen Dan Kompleks Maka Diperlukan Pemikiran Pendekatan Strategi Dan Aktivitas Baru Lebih Akual Dalam